Seluruh anggota keluarga dari Syahrul Yassin Limpo Senin 27 Mei mendatang akan dihadirkan dalam persidangan kasus pemerasan hingga penerimaan gratifikasi di Kementerian Pertanian. Hal tersebut disampaikan oleh jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Mayer Simanjuntak di Jakarta pada Rabu 22 Mei. Mayer menjelaskan pemanggilan keluarga Syahrul Yassin Limpo dilakukan untuk mengusut lebih lanjut soal penggunaan hasil rasuah dari mantan Menteri Pertanian itu. Dalam berita acara pemeriksaan terdapat nama istri, anak hingga cucu Syahrul Yassin Limpo yang akan bersaksi di pengadilan. Namun begitu Mayer belum bisa memastikan keluarga Syahrul Yassin Limpo akan memenuhi panggilan persidangan atau tidak. Intinya kita memanggil orang-orang tersebut semua adalah agar tercapai kebenaran material. Tentu kan dengan kehadiran orang-orang tersebut dapat mengkonfirmasi apakah hal-hal yang sudah diterangkan para saksi itu benar adanya. Kalau tidak benar silahkan memberi keterangan tetapi tentu didukung dengan alat bukti. Tidak sekedar membantah ya. Artinya membantah itu adalah hak tetapi tentu didukung dengan alat bukti. Misalnya ada keterangan saksi, alat-alat bukti transfer, kwitansi dan sebagainya yang menyatakan pembuktian kami adalah tidak sebagaimana mestinya. Mayer juga menambahkan tak hanya keluarga, persidangan akan menghadirkan perwakilan dari Partai Nasdem serta biduan Nayunda Nabila untuk bersaksi di persidangan pada pekan depan. Dari Jakarta, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.